nama ku gilang aku tinggal di daerah ciroyong kota bandung pengalaman ini aku alami tujuh tahun yang lalu waktu yang sangat lama memang tapi saking mengerikannya kejadian yang kualami ini aku jadi tidak bisa merupakannya aku masih ingat detail kejadiannya tepat ketika aku masih bekerja di salah satu atau sebuah minimarket saat itu hari Kamis malam Jumat aku kembali bagian kerja shift 3 masuk jam 5 sore pulang jam 12 malam aku berangkat jam 4 sore untuk meminimalisir terlambat karena di ciroyong terkadang suka macet dan benar saja meski aku pergi lebih awal sekitar 6 pasar agak padat merayap dan macet singkat cerita aku sampai jam setengah 5 lebih 10 menit aku langsung masuk ke toko dan disana ada empat rekan kerja aku sebut saja mereka Agam Taufan Tresna dan Pak Irwan kepala toko aku bergegas melakukan absen tiba-tiba sang kepala toko mendatangiku dan bilang dia bilang hari ini sampai seminggu ke depan aku diminta perbantuan di toko lain ya letak tokonya memang tidak terlalu jauh dari tokoku ini soalnya disana kurang personil agak kaget sih karena infonya dadakan tapi ya apa boleh buat ditambah aku masih anak baru saat itu ya aku aku terima saja permintaannya mendengar itu rekan kerjaku bilang padaku hati-hati katanya kalau di store itu hontan aku bertanya memang kalau di store yang itu kenapa temanku bilang gak kenapa-napa cuma gudang penyimpanan barangnya ada di lantai 4 di atas jadi mungkin agak rumit ketimbang disini oh kirain ada yang aneh-aneh pikirku ya ku jawab tidak apa-apa hitung-hitung pengalaman karena kan sementara saat itu karena hari itu juga aku harus pindah dan diminta perbantuan di store lain mungkin aku segera bergegas menuju cabang toko perbantuanku singkat cerita aku pun sampai disana sebuah jalan yang bisa dibilang jalan ini banyak diralui orang-orang bahkan salah satu jalan yang cukup populer di Bandung kadang banyak bis datang kesini untuk berbelanja orang-orang dari luar pulau karya wisata biasa biasanya menjadi salah satu objek atau tujuan sampai disana aku segera masuk ke toko dan langsung meminta bertemu kepala toko yang ada di cabang itu setelah berkenalan dengan kepala toko yang bernama Pak Eko aku pun bergegas untuk langsung bekerja aku menaiki anak tangga sampai di lantai 2 disana aku tidak melihat gudang untuk menyimpan perlengkapan cuma ada satu ruangan dengan pintu tertutup aku tidak bertanya gudang penyimpanan perlengkapannya ada di lantai berapa tapi seingat ku salah satu teman pekerja ku bilang katanya ada di lantai atas ya sudah lah aku pun naik lagi dari lantai 2 ke lantai 3 sampai di lantai 3 aku juga tidak menemukan satu pun ruangan cuma ada rak-rak dan barang saja dan ah mungkin ini dipakai untuk penyimpanan stok pikirku suasana di lantai 3 itu memang hening dan dingin berbeda dengan saat berada di lantai 2 aku berpikir positif mungkin karena sedang hujan dan jauh dari lantai 1 area sel sepertinya fine-fine saja memang sewajarnya masih ada satu lantai lagi aku pun naik ke lantai 4 ketika sampai di lantai 4 aku sempat melihat ke jam tanganku yang menunjukkan jam setengah 6 lebih 15 menit tak lama terdengar azan maghrib berkumandang aku pun berniat sekalian saja untuk sholat maghrib ketika sampai di lantai 4 sampai di lantai 4 pun ku lihat lantai itu kosong bahkan tidak ada apapun disana kondisi lampunya mati hanya ada pintu yang terbuka dan itu mengarah ke arah balkon wah kok ini gak ada apa-apa ini ku pikir gudang penyimpanan perlengkapan ada disana aku pun coba berjalan di lantai 4 itu mencari sakral lampu untuk menyalakan lampu yang ada di lantai 4 karena saat itu sudah cukup gelap hanya penerangan pun dari celah pintu balkon aku merabat dinding menemukan saklar dan tiba-tiba eh di lantai 4 itu ada ada seseorang iya di dalam gelapnya lantai 4 itu cukup jelas ada orang yang sedang berdiri agak tinggi mungkin karyawan agak samar sih memang terlihatnya tapi cukup jelas sih ada seseorang yang berdiri dan mungkin itu karyawan karena tidak menemukan saklarnya aku pun perlahan mendekati orang itu jalan semakin dekat berniat untuk menanyakan dimana saklar lampunya dan sedang apa dia disana karyawan dan ketika kudekati orang itu astaga sebagian wajahnya tersorot oleh cahaya dari balkon dan aku terp perajat kaget ketika kulihat orang yang di depanku itu tidak memakai seragam karyawan dan mereka memakai memakai baju jubah hitam rambutnya panjang dan dan sangat berantakan iya sosok itu berdiri kaku melihat ke arahku sampai kepalanya terlepas dari badannya kontan aku langsung lari terbirit-birit turun ketakutan sampai di lantai 2 aku tidak sengaja menabrak Pak Eko Pak Eko langsung bertanya padaku kenapa aku terlihat panik dan ketakutan saat itu aku tidak langsung menceritakan apa yang kualami aku bilang aku tidak menemukan gudang penyimpanannya ada dimana dan Pak Eko pun menunjuk ruangan yang ada di salah satu lantai 2 itu disana katanya aku pun segera masuk dan bersiap-siap saat itu aku coba tenahkan diriku itu memang saat aku melihat sosok itu kondisi sedang sandikalah dimana mereka sedang keluar saat itu tak berapa lama setelah aku keluar dari ruang penyimpanan kurang lebih sekitar jam 6 sore ku dengar ada suara perempuan yang memanggilku suaranya agak melengking namun suaranya seperti orang yang tersumbat hidungnya tapi kencang ya jelas terdengar di ruangan itu ketika awal ku masuk aku tidak perhatikan ada siapa-siapa memang di dalam mungkin memang ada orang dia terus memanggilku terdengar memang agak aneh ku tengok ke belakang ku tengok ke belakang dan ada yang sedang duduk di pojok ruangan itu seorang perempuan rambutnya agak panjang teh teteh manggil saya teteh ku lihat memang dia memakai baju seragam yang sama ketika ku tegur dia hanya diam maksuk tidak 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 그러면 oleh lalu kamu bernimu dan ketika ku pegang bahunya Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk berteriak atau memenjamkan mata pun aku tidak bisa. Rasanya orang itu memaksaku untuk melihat terus wajahnya. Perupuan itu berwajah pucat. Kedua matanya putih, rambutnya panjang. Terjelas itu bukan sosok manusia. Dia melihat ke arahku, mulutnya terus mengucapkan kata minta tolong dengan suaranya yang nyaring itu. Susok itu tiba-tiba mulai merintih kesakitan dan menangis. Keluar air mata, darah dari matanya. Dia terus merintih kesakitan dan meminta tolong. Dan tiba-tiba saja sosok itu berdiri dan berlari menembus badanku. Seketika itu badanku bisa kengerakan lagi. Kau lihat kesekitar. Tidak ada apa-apa. Kepala ku pun pusing dan aku pun duduk sejenak. Rasanya pandanganku mulai kabut dan aku pun tidak sadarkan diri. Yang ku rasakan seperti itu tapi... Saat itu aku entahlah seperti mimpi tapi terasa nyata. Aku berada di sebuah hutan dan rawa. Di depanku ada satu rumah besar. Aku seakan digiring untuk masuk ke rumah itu. Ketika ku masuk ke rumah itu tiba-tiba ku lihat ada sosok perempuan. Sepertinya ketakutan dikejar-kejar. Dan akhirnya terjatuh dari lantai dua rumah itu. Ketika perempuan itu terjatuh. Kepalanya berlumur rendah. Seketika... Ketika melihat itu sosok perempuan yang ada dalam mimpi. Ku itu melihat ke arahku. Tetapannya nanar dan... Seketika aku langsung tersadar. Ketika tersadar. Aku sudah bersama Pak Eko dan beberapa teman-temanku. Yang bekerja di... Di store itu. Mereka bertanya kenapa aku terlihat pucat. Dan... Pingsan. Kalau kecapean. Atau tidak sanggup ya tidak usah bekerja. Aku pun... Akhirnya... Meminta untuk... Reizin pulang. Untungnya... Kepala toko pun mengizinkannya karena melihat kondisiku... Sangat kacau. Singkat cerita... Sampai di rumah... Badanku mulai terasa demam. Badanku ngilu. Perasaanku... Campur aduk. Entahlah. Segala... Yang ada di badanku terasa tidak enak. Ketika aku mencoba untuk tertidur di rumah... Sekitar jam 12 malam... Terdengar ada ketukan di pintu depan rumah. Yang terus mengetuk-netuk. Kebetulan saat itu... Aku masih terbang. Aku pun turun ke bawah. Dan... Baru saja akan membuka pintu itu. Suara tangisan yang sama yang aku dengar di tempat kerjaku. Dia menangis dan bilang ingin disempurnakan. Aku pun tidak pernah membuka ketukan pintu itu. Waktu pun berlalu. Sampai akhirnya... Muncullah cerita yang beredar di toko itu. Dulu... Sebelum dijadikan stol... Tempat itu... Sudah kosong cukup lama. Dan... Kata orang-orang memang... Cukup angka. Entah ada cerita apa di balik tempat itu. Yang jelas... Niat saya... Adalah bekerja. Jika kalian memang ada di sana... Dimanapun kalian berada. Sama-sama... Kita tinggal di sini... Dan jalan mengganggu. Itu yang selalu keterlapkan kali ini. Karena memang kita dan mereka... Itu sangat... Dekat sebenarnya. Karena hidup saling berdampingan. Bat你要 pulこれ. Bukur! Tidak-bukur! Tidak terbaik!